Gimana ya caranya untuk membuat CV yang bagus dan benar sehingga CV kita tuh bisa tembus dan dibaca sama HRD. Hari ini gue mau kasih tutorial gimana caranya membuat CV yang bagus dan benar menggunakan kanva hanya 5 menit. Gue mau ucapin selamat datang buat lo yang baru nonton video gue dan buat lo yang udah subscribed. Welcome back atau yang belum. Buat lo yang baru lulus kuliah atau lagi cari-cari kerjaan dan gak tau gimana cara membuat CV yang benar, baik, cepat. Pertanyaan terbesar sekarang adalah gimana caranya kita bisa membuat CV yang baik, benar, dan bagus tembus sama HRD dan kita bisa mendapatkan interview. Karena kita sebagai job seeker, senjata utama kita pasti adalah CV kita sendiri. Percuma kalau misalnya kita melakukan breakthrough apapun itu, inovasi apapun tapi gak ada publikasinya. Nah CV ini adalah yang senjata utama lo majukan supaya lo bisa dapet interview. Gue tau kalau misalnya kita google CV template, pasti keluarnya banyak banget bermacam-macam. Dari yang desainnya bagus, desainnya jelek, dari yang benar, dari yang salah. Dan terkadang mereka terlalu kompleks ya, untuk membuat CV ini. Atau desain mereka terlalu bagus tapi isinya gak ada bobot ya, atau nol. Format CV yang bagus itu bagaimana? Mungkin ini salah satu hal yang paling membingungkan buat lo. Bikin formatnya gimana? Untuk lo yang baru membuat CV lo atau baru membongkar CV lo? Terkadang kita kalau misalnya udah kelamaan punya CV, kita mau bongkar lagi, pusing. Lebih baik kita bikin baru lagi. Memang gak ada salahnya kalau misalnya lo mau memilih template CV yang desainnya bagus, yang clean. Tapi jangan sampai isinya malah gak ada, isinya bobotnya nol. Karena ujung-ujungnya yang dilihat sama HRD adalah isi dari CV lo, bukan desain dari CV lo. Karena lo harus tau apa yang dilihat HRD dari isinya, kriterianya, yang mereka cari. Apalagi yang gue tau sekarang, banyak perusahaan di Indonesia itu yang notabene mendapatkan lamaran CV itu kayak ribuan, jutaan, ratusan ribuan. Itu sudah menggunakan sistem yang disebut namanya ATS. ATS singkatan dari Applicant Tracking System. Dimana ATS ini, singkat cerita, sistem ini mensortir CV-CV yang masuk secara digital yang hanya sesuai dengan kriteria yang dimasukin oleh perusahaan tersebut. Jadi kalau misalnya gak sesuai, dia langsung buang. Tendangin semuanya. Dan lo bisa aja gak dapat jawaban, lo bingung karena ya hal ini gitu. Dan yang lo harus tau, kalau lo mau melamar ke perusahaan yang besar ya, yang memang mereka kira-kira menggunakan sistem ATS ini. Sistem ini lebih baik membaca CV dengan bahasa Inggris. Dia gampang banget pick up-it cepet. Tapi kalau misalnya lo pake bahasa Indonesia, lo bisa-bisa kalau salah typo atau apa, lo ditenang lagi. Padahal lo cocok kriterianya. Jadi lebih baik kalau lo pake bahasa Inggris. I know, I know. Kok perusahaan di Indonesia harus pake bahasa Inggris? Ya, sekarang gini. Biasanya kalau perusahaan yang sudah mendapatkan CV sampai ribuan, jutaan, itu biasanya antara dua hal. Pertama, perusahaan ini adalah perusahaan internasional. Yang banyak peminatnya. Atau, perusahaan ini banyak memiliki kerjasama atau semacam bisnis dengan orang yang di luar negeri. Nah, bahasa yang paling common di dunia ini, kalau misalnya kita antar negara adalah bahasa Inggris. Jadi, lo harus bisa pake bahasa Inggris. Dan di video ini gue akan kasih tau secara umum aja untuk CV. Jadi, kalau lo mau ngelamar pekerjaan, gak perlu dua kali kerja. Jadi, lo gak perlu bedain yang, oh ini untuk ATS. Oh, yang ini untuk yang gak pake ATS. Gak. Jadi, gue ini ada baseline-nya secara umum aja. Jadi, desainnya bagaimana, nanti gue akan sekalian tunjukin yang simple, bagus, gak kaku. Nah, hal pertama yang lo harus lakukan adalah lo masuk ke dalam website-nya Canva. Nah, disini kebetulan gue pake yang namanya Pro. Tapi, sebenernya lo pake yang free juga gak masalah lah. Gue iseng aja mau pake yang Pro. Nah, habis itu, kedua, lo liat masuknya di templates ya. Nih, masuk ke templates. Di bawah personal itu ada namanya resumes. Nah, klik di resume-nya. Sebelum lo memilih references yang ada disini, lo harus tau dulu pekerjaan yang lo mau apply itu apa. Jadi, jangan sampe gak cocok gitu. Kalo misalnya lo emang kerjanya sebagai kantoran, kayak akuntansi, engineer. Jangan yang terlalu banyak desain. Ya, simple aja. Nah, kalo dari sini pilihannya, paling aman sih lo tinggal pilih minimalis aja. Nah, minimalis udah langsung dapet tuh. Banyak banget. Nah, ini kan memang desainnya gak terlalu ribet ya. Masih enak dilihat. Dan kalo misalnya pake sistem ATS ini pun masih bisa. Jadi, tinggal pilih mau yang mana. Misalnya contohnya yang udah ada. Misalnya ini deh. Tinggal klik customize this template. Nah, what you have to do sekarang ya. Tinggal lo bisa ganti foto lo. Nah, pake foto gue yang ini. Ya. Kalo lo udah, tinggal masukin set. Selesai. Nah, abis itu nama. Tinggal diganti. Semua settingan yang dibikin itu udah langsung disini. Misalnya lo mau jadi apa. Arsitek. Arsitek. Kalo misalnya lo gak suka sama font-nya. Lo bisa ganti disini nih. Tinggal pilih mau yang mana. Ini size-nya juga lo bisa ganti warna. Mau warna apa. Oke. Nah, sekarang. Misalnya ini arsitek. Apa yang lo harus tulis di bio? Pertama lo harus tulis nama lo siapa. Dan again ya. Lebih baik pake bahasa Inggris. So, misalnya pertama nama. My name is Alejandro. Nah, misalnya contohnya lo bikin bio-nya seperti ini. Simple, tapi lo harus bisa kasih tau tentang itu lo siapa. Apa yang lo mau tonjolin dari biografinya lo. Nah, next. Itu kerjaan. Experience. Oke. Experience disini lo jangan tulis kayak cuma perusahaannya apa, kapan sampai kapan. Dan jabatannya apa. Lo harus tulis juga. Ingat, lo harus tulis apa yang lo kerjakan disana. Apa yang lo pelajarin disana. Sebagai posisi ini di perusahaan itu. Dan hasilnya apa. Itu yang lo harus tulis. Education. Dua edukasi terakhir aja. Misalnya lo kalo udah S2 berarti lo ngambil S1 sama S2. Kalo lo belum S2, ya berarti S1 sama D3 misalnya. Skills ini juga lo bisa rubah. Nah, the beauty of this is. Liat ya. Ini percentage-nya lo bisa rubah-rubah tuh. Suka-suka hati lo aja mau berapa. Misalnya mau tulis 40 juga bisa. Gitu. Jadi. Enaknya disini adalah. Ini udah jadi. Jadi lo tinggal isi. Isi aja. Lo mau isinya apa. Oke. Gak perlu ribet-ribet lagi. Gak perlu. Mikir lagi mau bentuknya kayak gimana. Desainnya mau kayak gimana. Ini lo udah jadi. Tinggal isi. Dan ini bagus. Clean. Minimalis. Bersih. Dan ini. Pasti akan dibaca sama HRD. Tujuan disini adalah. Membuat CV yang gampang terbaca. Minimalis. Bersih. Dan stand out dari CV-CV yang lain. Untuk stand out itu bisa bermacam-macam. Bisa dari design. Bisa dari tulisan. Bisa dari isinya apa. Karena yang harus diingat adalah. HRD itu cuma punya waktu 10 detik untuk baca CV lo. Jadi. Satu CV dia hanya skim. Baca 10 detik. Set. Balik lagi. Paling penting. Di garis bawahi disini adalah. HRD itu hanya melihat 3 komponen paling penting. Yang pertama. Pengalaman kerja. Skill. Sama pendidikan lo. Sudah cukup. Itu aja. Yang lain. Gak perlu. Ya. Jadi 3 hal itu aja. Tapi kalau misalnya lo mau masukin bonus-bonus. Ya terserah. Tetapi. Jangan sampai. Lo udah masukin bumbu-bumbu. Yang gak relevan. Yang gak jelas. Atau menurut lo. Wah ini bagus nih dimasukin nih. Wah ini kayaknya nanti bisa stand out. Daripada yang lain nih. Eh. Pada saat interview lo ditanya ABC tentang hal itu. Lo kebingungan sendiri. Hati-hati. Saran gue adalah. Kalau lo mau membuat CV yang memiliki desain yang bagus. Gak masalah. Ya. Tapi lo harus ingat ini. Desain itu selera. Arts itu selera. Gue suka misalnya lukisan kuda. Belum tentu lo suka lukisan kuda ya kan. Dan kalau lo mau ngelamar kerjaan sebagai akuntan ya. Gak cocok juga. Kalau CV lo. Lo bikin sedesain sedemikian rupa. Udah kayak graphic designer. Ya kan. Orang HRD yang ngeliat itu juga. Ini apaan sih. Kayak aduh. Aduh males lah. Males lah. Jadi lo harus ingat itu. Lebih baik. Minimalis. Ada desain sedikit. Gak apa-apa. Peletakan-peletakan. It's okay. Tetapi lo harus bisa mencocokkan CV lo. Sama pekerjaan yang lo mau dapatkan. Mungkin segitu aja untuk video hari ini ya. Semoga apa yang gue kasih tau ke lo. Itu bisa berguna banget. Dan membuat job hunting lo menjadi lebih mudah. Kalau lo mau denger nih. Pengalaman seorang direktur muda. Yang baru ditarik sebagai direktur rekrutmen. Ya. Di umur 28 tahun kayaknya. Lo nonton disini nih. Ya. Nonton disini. Karena itu menarik banget. Well otherwise I'll see you next time. Goodbye. Bye. 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 Bye.